Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai sidang Habib Rizik Ternyata teman-teman hari ini Digelar sidang Terkait kasus kerumunan yang Dialami oleh pihak Habib Rizik Siap Namun teman-teman dalam sidang ini Tidak disiarkan live Di channel Youtubenya Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dan ini yang disayangkan oleh Beberapa pihak terutama oleh pengacara Pengacara merasa kecewa Kenapa kok tidak disiarkan live Seperti biasanya Karena memang hari ini Mendengarkan keterangan dari saksi Tetapi yang sebenarnya Kita kurang puas yaitu Dengan tidak disiarkan secara live Karena di alam keterbukaan ini Semua masyarakat ingin tahu Apa yang disampaikan oleh para saksi Di depan Majelis Hakim Lalu apa teman-teman tanggapan Dari pengacara Habib Rizik Terkait sidang hari ini Yang tidak disiarkan live Secara langsung dan bisa ditonton oleh Masyarakat Berikut ini teman-teman Saya akan baca berita dari Kumparan Sidang tak disiarkan live streaming Pengacara Habib Rizik Protes ke Hakim Sidang kasus kerumunan Habib Rizik Siap di Pangadilan Negeri Jakarta Timur Berlanjut dengan agenda Pemeriksaan saksi Tak seperti sebelumnya Kali ini Sidang pemeriksaan saksi Tak ditayangkan secara live streaming Jadi hari ini memang Ada sidang Tetapi tidak disiarkan secara live Tak disiarkan secara live streaming Membuat pengacara Habib Rizik Mengajukan keberatan Ke Majelis Hakim Yang dimimpin Hakim Suparman Nyompa Bahwa kami Selaku tim penasihat terdakwa Atas nama Habib Rizik Siap Dan kawan-kawan Menyatakan Keberatan ke Majelis Hakim Pemeriksa perkara Karena sidang pemeriksaan perkara Atas nama Habib Rizik Dan kawan-kawan Tidak dapat ditayangkan secara live Di media sosial Kata pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro Dalam keterangannya Pada Senin 12 April 2021 Jadi ini adalah bentuk Kekecewaan dari Para penasihat hukum Habib Rizik Kenapa tidak disiarkan Karena Bagaimanapun juga teman-teman Masyarakat ingin tahu Ingin tahu persidangan Terkait kasus kerumunan Nah karena Kasus kerumunan ini Hanya pada Habib Rizik Yang mengalami Seperti ini Jadi semenjak setahun yang lalu Sampai sekarang ini Kasus kerumunan yang Dipersidangkan Seperti ini ya Pada Habib Rizik Siap Maka masyarakat sebenarnya ingin tahu Apa kesaksian Keterangan saksi Di depan Majelis Hakim Namun sayang Pengadilan hari ini Tidak Menyiarkan secara live Karena Siaran live Ini ternyata Banyak ditonton oleh masyarakat Dan masyarakat Tertarik dengan Sidang Habib Rizik Siap Tetapi sayang Hari ini tidak Di Live streamingkan Teman-teman Sidang Habib Rizik Siap Sugito mengatakan Sesuai pasal 153 Ayat 3 Kuhab Seharusnya Sidang Habib Rizik Terbuka Sebab Kasus Habib Rizik Bukan perkara Kesusilaan Atau terdakwa Yang melibatkan Anak-anak Sehingga Dikecualikan Dalam sidang Yang terbuka Untuk umum Jadi ini Pernyataan Dari pihak pengacara Karena Kasus Yang dialami Habib Rizik Ini bukan Kasus Asusila Bukan Kasus Yang melibatkan Anak-anak Sehingga Minta Supaya Sidang Secara Terbuka Jadi Biar Masyarakat Indonesia Tahu Terkait Kesaksian Yang diberikan Para saksi Berikut Bunyi Pasal 153 Ayat 3 Kuhab Untuk Keperluan Pemeriksaan Hakim Ketua Sidang Membuka Sidang Dan Menyatakan Terbuka Untuk Umum Kecuali Dalam Perkara Mengenai Kesusilaan Atau Terdakwanya Anak-anak Itu Bunyi Pasal 153 Ayat 3 Teman-teman Kemudian Sugito Membiberkan Aturan Lain Yang Membuat Seharusnya Sidang Habib Risik Terbuka Untuk Umum Dan Bisa Disiarkan Live Yaitu Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Berbunyi 1 Semua Sidang Pemeriksaan Pengadilan Adalah Terbuka Untuk Umum Kecuali Undang-Undang Menentukan Lain 2 Putusan Pengadilan Hanya Sah Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Apabila Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum 3 Tidak Dipenuhinya Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dan Ayat 2 Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum Wah Ini Ternyata Ada Pasal KUHP Mengenai Sidang Secara Terbuka Jadi Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Manakala Tidak Terpenuhi Ketentuan Ini Teman-teman Ayat 1 Dan Ayat 2 Maka Ini Bisa Mengakibatkan Putusan Dari Hakim Ini Bisa Batal Karena Itu Memang Putusan Hakim Harus Dilakukan Secara Terbuka Artinya Bisa Dilihat Oleh Orang Banyak Atau Masyarakat Namun Melihat Fakta Yang Terjadi Di PN Caktim Kata Sugito Pihak-pihak Yang Menghadiri Sidang Bukanlah Masyarakat Umum Sebagaimana Didefinisikan Dalam Kuhab Melainkan Sebagian Besar Patut Diduga Adalah Anggota Dari Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Tidak Diberi Akses Untuk Mengikuti Jalannya Persidangan Ucapnya Sugito Menegaskan Agar Sidang Hapi Berisik Memenuhi Syarat Terbuka Untuk Umum Memenuhi Rasa Keadilan Dan Menghindari Kerumunan Sudah Seharusnya PN Caktim Menyiarkan Secara Live Streaming Jadi Ini Benar Teman-teman Kata Pengacara Berisik Kalau Ini Sidang Sifatnya Terbuka Dan Di Tengah Pandemi Virus Corona Maka Live Streaming Ini Menjadi Sesuatu Kebutuhan Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Menonton Secara Live Sidang Habib Berisik Siap Karena Bagaimanapun Juga Habib Berisik Ini Adalah Seorang Tokoh Seorang Ulama Yang Pengikutnya Cukup Banyak Maka Jamaannya Juga Ingin Tahu Seperti Apa Persidangan Hari Ini Terkait Kesaksian Dari Para Saksi Itu Namun Sayang Hari Ini Sidang Tidak Dilakukan Secara Terbuka Artinya Tidak Dilakukan Secara Live Streaming Seperti Biasanya Kemudian Kita Teruskan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Pengacara Habib Berisik Karena Apabila Tidak Dapat Ditayangkan Secara Live Di Media Nasional Hal Ini Malah Akan Menimbulkan Kerumunan Masyarakat Yang Ingin Menghadiri Persidangan Terdakwa HRS Dan Kawan-kawan Dan Tentunya Ini Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat Kata Sukito Bahwa Tidak Ditayangkannya Proses Peradilan Secara Live Di Media Nasional Pun Akan Menimbulkan Pertanyaan Besar Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Ada Apa Dengan Proses Peradilan Terdakwa Atas Nama Habib Siksyiab Dan Kawan-kawan Jadi Ini Menjadi Satu Pertanyaan Ada Apakah Tidak Disiarkan Secara Live Ia Menegaskan Persidangan Tidak Ditayangkan Secara Live Streaming Melanggar Perintah Pasal 153 Ayat 3 Kuhab Dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Hal ini Juga Dapat Berdampak Pada Putusan Nantinya Yang Tidak Dapat Dikatakan Sah Dan Memenai Kekuatan Hukum Yang Mengikat Apabila Tidak Diucapkan Dalam Persidangan Yang Dinyatakan Terbuka Dan Dibuka Untuk Umum Sebagaimana Pasal 195 Kuhab Ini Yang Disampaikan Oleh Pak Sugito Intinya Sebenarnya Permintaan Dari Penasihat Tukum Itu Supaya Sedang Disiarkan Seperti Biasanya Secara Live Biar Masyarakat Tahu Apa Yang Disampaikan Oleh Pihak Para Saksi Yang Memberikan Kesaksian Terkait Kasus Kerumunan Di Petamburan Atau Di Megamandung Yang Melibatkan Disana Adalah Habib Desik Siap Namun Ini Tidak Disiarkan Lalu Apa Teman Teman Alasan Yang Disampaikan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kenapa Hari Ini Kok Tidak Disiarkan Secara Live Katanya Teman Teman Informasinya Bahwa Agar Para Saksi Itu Tidak Saling Berhubungan Terkait Informasi Dalam Persidangan Jadi Intinya Tidak Saling Berhubungan Tidak Saling Mengetahui Apa Materi Yang Disampaikan Di Ruang Persidangan Intinya Seperti Itu Yang Disampaikan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nah Teman Teman Untuk Lebih Jelasnya Kita Akan Baca Berita Sebentar Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kita Ambil Berita Teman Teman Dari JPNN Dot Kom Ada Yang Khawatir Para Saksi Berhubungan Sebelum Sidang HP Prisik Diklar Jadi Ada Yang Khawatir Para Saksi Ini Bisa Berhubungan Satu Sama Lain Sehingga Ketika Ditanya Nanti Jawabannya Kompak Seperti Ini Itu Yang Dikkhawatirkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bakal Kembali Menggelar Sidang Dengan Terdakwa HP Prisik Siap Pada 12 Dan 14 April 2021 Sidang Tersebut Berakhirakan Pemeriksaan Saksi Dari Jaksa Penuntut Umum JPU 12 Berarti Hari Ini Kemudian Tanggal 14 Lagi Juga Begitu Masih Sidang Terkait Meminta Keterangan Dari Para Saksi Humas PN Jakarta Timur Alek Adam Faisal Membeberkan Alasannya Adam Mengatakan Sidang Tak Disiarkan Secara Langsung Karena Sudah Memasuki Tahap Pemeriksaan Saksi Dikarenakan Sudah Masuki Tahap Pemeriksaan Saksi Proses Persidangan Tidak Lagi Disiarkan Secara Livestreaming Ujar Alek Kepada JPN Dotcom Sabtu 10 April 2021 Malam Hal Ini Kata Alek Untuk Menjegah Para Saksi Berhubungan Satu Sama Lain Sebelum Memberi Keterangan Dalam Persidangan Hal Tersebut Merujuk Pasal 159 Ayat 1 KUHP Hakim Ketua Sidang Meneliti Apakah Semua Saksi Yang Dipanggil Telah Hadir Dan Berikan Perintah Untuk Menjegah Jalan Jangan Sampai Saksi Berhubungan Satu Sama Dengan Yang Lain Kata Alek Jadi Itu Teman Teman Inti Yang Disampaikan Oleh Pihar Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kenapa Hari Ini Sidang Tidak Dilaukan Secara Live Karena Untuk Mencegah Agar Para Saksi Ini Tidak Saling Berhubungan Tidak Saling Untuk Berkomunikasi Tidak Harus Bertemu Sekarang Banyak Alat Alat Yang Biasa Kita Pakai Misalkan Kita Pegang HP Ini Kan Bisa Berkomunikasi Walaupun Ini Tidak Saling Bertemu Nah Ini Teman Teman Jadi Kekhawatiran Yang Disampaikan Oleh Pihar Pengadilan Jakarta Timur Sebenarnya Masih Ada Celah Masih Ada Celah Para Saksi Ini Masih Bisa Berhubungan Kalau Seperti Ini Teman Teman Maka Sebenarnya Lebih Baik Ini Transparan Saja Dibuka Saja Seperti Biasanya Di Live Streaming Biar Masyarakat Tahu Sehingga Kalau Hal Seperti Ini Terjadi Di Persidangan Habib Rizik Tentu Pihak Habib Rizik Ini Juga Merasa Keberatan Kecewa Dengan Persidangan Seperti Ini Karena Tidak Dishare Secara Live Nah Itu Teman Terkait Persidangan Habib Rizik Siap Yang Tidak Disiarkan Secara Live Ternyata Ini Mendapat Protes Dari Pengacara Habib Rizik Minta Sebenarnya Persidangan Ini Dibuka Secara Umum Seperti Biasanya Kemudian Live Streaming Biar Masyarakat Indonesia Tahu Terkait Sidang Kasus Kerumunan Habib Rizik Siap Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh